Hai TechLover, welcome to TechSuma Oke, kali ini saya ingin membandingkan antara Redmi 5A dengan Redmi Note 5A Kebocelan kode unit HP-nya masih ada di tangan saya Oh iya, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu di channel ini karena satu dukungan dari kalian sangat berguna untuk memajukan channel ini Oke, kenapa saya membandingkan kedua HP ini? Salah satunya karena harganya dalam artian harga pembelian di counter HP ya bukan flash sale yang hanya bila tipis di kisaran 1,5 jutaan saat saya beli Redmi Note 5A 2 bulan yang lalu Cuman katanya Redmi Note 5A udah naik harga jadi 1,7 jutaan ya dimana menurut saya penyuapnya karena harga Redmi 5A juga dijual di harga yang sama yaitu 1,5 jutaan Oke, dengan harga sekian kelengkapan kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja sama-sama udah garansi resmi TAM di dalam boxnya hanya terdapat kelengkapan standar tanpa headset kemudian di sisi bodinya awalnya saya mengira desain kedua HP ini identik hanya bedanya di Redmi 5A dengan ukuran 5 inci berbanding Redmi Note 5A dengan 5,5 inci tapi setelah dia mati ada beberapa perbedaan yang kentara di antara kedua HP ini oke, pertama perbedaannya dari sisi SIM tray-nya jadi Redmi 5A memiliki 2 sebuah SIM tray dimana 1 buah di bagian atas untuk SIM 2 dan di bawahnya itu adalah untuk SIM 1 dan microSD sedangkan di Redmi Note 5A dia hanya memiliki 1 SIM tray dimana SIM tray ini digunakan untuk SIM 1, SIM 2 dan microSD jadi bisa dibilang untuk SIM tray-nya di Redmi 5A ini lebih praktis karena untuk SIM 1 dan SIM 2-nya ini diletakkan pada tray yang terpisah kemudian di bagian belakang ini bedanya hanya digaris di bawah kamera pada Redmi 5A dan di tengah-tengah kamera pada Redmi Note 5A untuk letak LED Flash dan kamera juga terbalik ya jadi untuk Redmi 5A itu LED Flashnya di kiri sedangkan Redmi Note 5A disebelah kanan kamera oke, untuk di bodi belakang bagian bawah untuk Redmi 5A terdapat speaker sedangkan di Redmi Note 5A itu diletakkan di bagian bawah disebelah slot charger oke, kemudian dari sektor display atau tampilan layar keduanya sama-sama beresolusi HD dan sekilas tidak terlihat bedanya tapi setelah dilihat berdampingan tampak jelas Redmi Note 5A lebih unggul terutama dari sisi kontras dan akurasi warna untuk Redmi 5A ini terkesan warnanya agak warm dibanding warna Redmi Note 5A yang lebih soft dan lebih enak dilihat next dari sektor performa untuk spek kedua hape ini juga identik ya jadi sama-sama memiliki Snapdragon 425 kemudian Adreno 308 kemudian RAM 2GB dan internal memory 16GB oke, untuk hasil saat membuka aplikasi juga sangat tipis dan hampir tidak ada bedanya begitu juga saat digunakan untuk bermain game game-game dengan grafis 3D yang medium seperti Unkill, kemudian Mobile Legends itu dapat di handle dengan baik pada settingan medium walaupun sesekali ada frame drop tapi cukup jarang jadi kalau mau bermain secara lancar kita bisa pakai low setting oke, next untuk skor AnTuTu-nya juga sama-sama di 36 ribuan kemudian Geekbench juga menampilkan hasil yang hampir sama oke, next untuk sektor kamera awalnya saya mengira hasilnya akan sama karena kedua hape ini juga sama-sama memiliki kamera identik yaitu untuk kamera belakang memiliki resolusi 13MP dan kamera depan 5MP setelah pengetesan beberapa foto di kondisi terang maupun cahaya minim ternyata hasilnya berbeda dari hasil tes Redmi 5A ternyata memiliki akurasi warna yang sedikit lebih unggul daripada Redmi Note 5A baik dalam kondisi low light maupun cahaya cukup sedangkan untuk detail gambar keduanya cukup oke dan hasilnya bisa dibilang seimbang pada kondisi low light kamera Redmi Note 5A juga lebih selesai terfokus sehingga seringkali halus dibantu secara manual so menurut saya Redmi 5A masih unggul tipis dibanding Redmi Note 5A untuk sektor kamera untuk ketahanan baterai jadi keduanya sama-sama memakai baterai 3080 mAh dan keduanya masih bisa diajak untuk beraktifitas seharian untuk kena bermain game juga hampir sama ya sekitar 4-5 jam kemudian untuk lama pengecasan juga sama sekitar 2 jam lebih 40 menit dikarenakan karena kapasitas charger yang sama-sama memiliki output 1000 mAh oke kita sampai pada kesimpulan jika kamu menempatkan Redmi 5A di harga counter dengan harga sekitar 1,5 juta maka saya lebih rela untuk menambahkan sedikit untuk menambahkan Redmi Note 5A yang seharga 1,6 sampai 1,7 jutaan karena saya menyukai Redmi Note 5A yang memiliki layar lebih besar dan kualitas display yang lebih baik tapi jika kamu menempatkan Redmi 5A dari Flash Shield dan kamu lebih menyukai smartphone dengan layar kecil seperti Redmi 5A Redmi 5A juga sudah sangat baik kok jadi untuk keputusan saya serahkan kembali ke teman-teman kembali oke demikian video kali ini mengenai Redmi 5A vs Redmi Note 5A jangan lupa jika kalian menyukai video ini silahkan klik like kemudian jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video review unboxing mengenai teknologi smartphone gadget dan lainnya oke, thanks for watching keep smart and see you next time sub indo by broth3rmax